saya dokumen ini dulu Pak silahkan silahkan Pak sudah masuk ya Pak ya sudah Pak sudah masuk silahkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sehat semua yang saya hormati Pak Drajat, Ketua Aki sekaligus juga guru saya kemudian Pak Andreas sudah lama tidak ketemu nih kemudian dengan rekan-rekan pembicara Pak Supartono, Pak Dono, dan Pak Budi dan rekan-rekan semua peserta webinar yang saya hormati terima kasih Alhamdulillah sebelumnya bahwa saya bisa terlibat di pembangunan jembatan cable stay yang terpanjang untuk konkret di Indonesia suatu kebanggaan tersendiri bisa bekerja bekerja sama dengan tim-tim yang solid yang bagus dari Pak Dono dan didukung oleh perencana Pak Supartono sehingga Alhamdulillah jembatan ini bisa selesai dengan baik selesai waktunya cukup tepat waktu dengan kualitas dan hasil uji beban dari Pak Budi yang hasilnya juga sangat baik saya lanjut ahli jembatan di Indonesia ini sangat jarang jadi saya dari lulus memang sudah mengikuti sudah masuk ke jembatan selama hampir 25 tahun Alhamdulillah sangat menyenangi dunia jembatan yang sangat banyak variasinya dan tantangan-tantangannya general deskripsi di sini setelah disampaikan lebih detail oleh Pak Supartono bahwa jembatan kita merupakan jembatan salah satu yang terpanjang di Indonesia dan di dunia pun untuk main span di urutan ke-8 dan untuk panjang jembatannya sendiri di urutan ke-4 dengan lebar yang cukup lebar untuk jembatan kabel C di sini kita mempunyai jembatan dengan lebar 22,5 pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu untuk rekan-rekan semua khususnya untuk pekerjaan kabel C sistem dimana dalam webinar ini saya akan coba membagi menjadi empat bagian yang pertama adalah spesifikasi testing dan instalasi dari sistem C kabel sistem itu sendiri kemudian desain dan operational under sound traveler dan yang lainnya adalah bagaimana post-tensioning sistem yang diaplikasikan di jembatan Pulau Balang ini dan terakhir adalah construction engineering yang merupakan empat kesatuan ini harus bersinergi agar pekerjaan di lapangan baik teknis maupun non-teknis bisa terlaksana dengan baik berikut saya coba mulai dengan spesifikasi dari sistem kabel C yang dipakai di Balang jadi kalau kita lihat di Balang ini ada sekitar 21 kabel stay untuk arah side maupun demand spannya ada 21 kabel dimana masing-masing kabel itu bervariasi jumlah selannya mulai yang terkecil di 27 sampai yang paling besar di 73 untuk demand span mohon maaf pak nah untuk size encrate sendiri halo halo pak ya layarnya bisa di fullscreen pak fullscreen oh baik baik ya terima kasih pak di fullscreen ya pak sudah pak di fullscreen pak di layar kami kan ini mode ini pak apa view presentasinya ya di titik-titik 3 ini pak di titik-titik 3 iya di height presentasi view ya sudah pak belum belum juga pak nah sudah pak oke sudah muncul sudah fullscreen sudah fullscreen ya pak ya oke terima kasih pak ya saya lanjut pak jadi di balang kabel stay ini itu ada sekitar 21 span di side span maupun 21 sorry 21 tendon di main span dengan jumlah seran untuk masing-masing kabel ini bervariasi mulai dari 50-27 seran hingga yang paling besar adalah 73 seran dan anchor size-nya menggunakan tipe-tipe yang standar yaitu contohnya kalau lebih kecil dari 31 kita menggunakan anchor size yang ukuran 31 kemudian kalau antara 59 dan 61 kita pakai 61 yang lebih daripada 61 kita pakai 73 oke untuk spesifikasi dari kabel stay sistem sendiri di dunia ini umumnya menganut tiga tiga spesifikasi atau buku manual untuk desain maupun testing dan instalasinya Pak jadi yang 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 biasa banyak dipakai pertama adalah PTI Post-Tensioning Institute ini dari Amerika kemudian CETRA CETRA ini Perancis jadi Perancis mengeluarkan buku panduan tersendiri untuk metode kabel stay pemasangan desain dan testing-nya dan yang banyak dipakai oleh banyak negara ini adalah FIB atau Federal International Brutine nah ini kalau tidak salah dianggung hampir 43 negara nah biasanya PTI dan FIB ini sinergi lah kurang lebih tidak tidak jauh berbeda dan umumnya pabrikan atau supplier dari kabel stay itu harus memenuhi tiga tiga buku atau minor yang kud yang disyaratkan di ketiga ini nah untuk Indonesia sendiri kita memang belum punya S&E khusus untuk kabel stay tapi di balang itu sudah menganut spesifikasi tenders di tender sudah menganut ke PTI maupun FIB jadi sudah mengikuti standar internasional di spesifikasi pulau balang berikut adalah kabel stay anchorage yang dipakai di pulau balang yaitu menggunakan produk di widak yaitu dengan nama dine grip stay cable system dimana stay cable ini itu sudah memenuhi kriteria dari pencana yang tadi disampaikan oleh Pak Supartono dia harus sistem parallel wire dimana gaya-gayanya harus apa namanya setiap kabel itu adalah sama dan ini sistem dari dine grip ini adalah non-bonded system dimana kabelnya dari yang terkecil itu 4 seran sampai 156 seran dari produk dine grip ini di pulau balang sendiri kita hanya menggunakan kabel maksimum 73 seran dan dine grip stay cable anchorage ini itu mempunyai performance yang bagus terhadap patix dan ini sesuai yang persyaratan dari PTI maupun FIB kemudian dia juga mempunyai water tightness dan selama ini kegagalan banyak anchor kabel stay itu adalah kebocoran akibat air masuk ke daerah angkur nanti kita akan lihat bagaimana sistem testing yang harus disyaratkan untuk sistem kabel stay tersebut kemudian seperti saya jelaskan Pak Supartono tadi bahwa sistem anchorage yang dipakai di pulau balang ini harus bisa diganti strand by strand atau single strand sehingga penggantian kabel kapanpun itu tanpa mengganggu trafik tanpa mengganggu trafik jadi kalau misalnya nanti kita cek ada yang lemah atau ada endon yang tidak baik itu kapan saja bisa dilakukan pengencangan atau restressing bahkan jika damage bisa diganti tanpa mengganggu trafik yang ada kemudian kelebihannya dari dina grip ini bahwa sistem HDPE untuk setiap selan ini itu bisa masuk sampai ke daerah vakum di dekat baji sehingga dijamin specialan tersebut tidak mudah korosir dan kelebihan dari anchor ini mempunyai ring nut mempunyai ring nut artinya jika suatu saat kabel ini butuh dikencangkan ataupun dikenorkan kita bisa melakukan dengan multi-jet dan ring nut ini diputar bisa dikenorkan atau dikencangkan dimana mempunyai toleransi kurang lebih 55 mili dan sistem anchor dina grip ini itu mempunyai fast construction cycle artinya pemasangan ini bisa sangat cepat jadi kalau tidak salah di barang itu rata-rata pemasangan seratus sekitar 10 menit satu serang ini maksimum ultimate selanjutnya sekitar 43.500 ini kalau kita lihat anchor cable di barang dibagi menjadi dua bagian daerah dead end anchor kemudian live anchor tapi kedua-duanya sama sebetulnya bisa di-stressing bedanya untuk live anchor itu dilengkapi ring nut untuk digunakan suatu saat untuk adjustment cable jika kendor atau butuh penarikan kembali atau terlalu tinggi penarikannya bisa di-kendorkan waktu final adjustment sebetulnya di gambar perencana yang Pak Supertono sampaikan bahwa live anchor ini tadinya di-pilot tapi kita ubah untuk kemudahan konstruksi kita ubah di-deck berikut adalah testing 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 apa saja yang dibutuhkan untuk sistem cable stay sesuai peraturan di FIB atau di PTI yang pertama adalah full scale fatigue test atau tes fatigue terhadap benda uji yang full scale artinya kalau di barang mempunyai anchor 73 itu minimum fabrikan atau supplier sudah pernah melakukan full scale test dengan minimum kabel 73 kemudian full scale leak tightness test ini salah satu tes untuk menguji kebocoran dari sistem angkur ada pun di spesifikasi dokumen tender pulau balang karena full scale test ini sangat mahal jadi kalau pabrikan sudah pernah melakukan tes dengan jumlah seran yang sesuai dengan pulau balang maka fabrikan tidak perlu melakukan tes ulang cukup melampirkan sertifikat tes yang sebelumnya dengan spesifikasi yang sama atau lebih besar dari kebutuhan di proyek tersebut jadi dua tes ini jika fabrikan sudah melakukan tes tidak perlukan dilakukan tes ulang untuk yang tes lainnya adalah strength QC testing dan five testing nah ini wajib dilakukan testing di setiap proyek sesuai dokumen di proyek barang tersebut maupun di FIB atau VTI berikut contoh bagaimana tes fatigue dilakukan terhadap sampel yang betul-betul ukurannya sama yang akan dipasang di proyek tersebut jadi tes ini akan dilakukan sebanyak 2 million cycle dengan stress range antara 200 newton per milimeter persegi atau pada saat 45% UTS dimana KBC memang mensaratkan maksimum gaya itu harus 45% atau di bawahnya dan ini angel yang dibentuk pun sekitar 0,6 dari tes ini tidak boleh ada wire bukan serannya wire yang putus itu harus lebih kecil dari 2% atau maksimum 2% dari jumlah wire satu serannya terdiri dari 7 wire 7 wire jadi bukan serannya yang putus tapi wirenya itu tidak boleh ada yang putus lebih dari 2% berikut contoh tes modelnya jadi disini di install hydraulic jack kemudian ada load cell nah ini ada inclination untuk anchor bisa sampai 0,6 derajat jadi selama 2 juta cycle di tes angkur tersebut apakah pas atau tidak kemudian yang tes kedua yang disarankan oleh FIB maupun PTI untuk full scale tes itu adalah tes kebocoran dimana tes kebocoran ini anchor kita seolah kita buat dummy-nya dalam pipa kemudian kita isi 3 sampai 3 meter air dengan several load cycle dengan pembanan yang bermacam-macam dengan temperatur sekitar 20 derajat sampai 70 derajat ini contoh dari bagaimana tes full scale tes dilakukan di laboratorium ini ilustrasinya ini kurang lebih cycle timenya untuk beban cyclicnya dari kedua full scale tes tadi baik fatig maupun statik dan tes kebocoran atau leak tightness tes tersebut dengan sampel yang sama itu tidak boleh terjadi fail untuk tightness tes kita buka angkurnya setelah direndam sampai 96 jam dibebani dan ini kita harus bongkar bahwa di sini tidak ada masuk air sama sekali terutama di daerah baji karena umumnya gagalan cable stay itu di daerah baji karena baji itu ulirnya sangat kecil jadi kalau corrosive itu sangat berbahaya sekali nah ini beberapa contoh yang dilakukan oleh pabrikan DSI utara angkur denegrip mulai dari ini beberapa proyek mulai dari riset sampai proyek-proyek jembatan dimana yang ditest itu mulai dari 7 seran sampai yang terbesar pernah dilakukan 156 seran dan hasil rata-rata fatig stress sesuai PTI dan FIB dan semua memenuhi arti yang terjadi maksimum 2% tapi terjadi hanya 0,15 atau 0,17 persen dari tes tersebut nah balan pun mengikuti testing tersebut yang yang disaratkan di PTI maupun FIB berikut adalah contoh seran yang dipakai di dokumen tender barang di dokumen tender barang sebetulnya seran yang diizinkan itu dipakai adalah yang satu tipe galvanis yang kedua adalah epoxy coated seran nah epoxy coated seran itu adalah memang teknologi terbaru dari sistem kabel seran yang sekarang ada dan biasanya dipakai di Amerika dan di Jepang sudah memakai seven epoxy coated seran memang epoxy coated seran ini lebih mahal dibanding galvanis seran di beberapa proyek kabel C di Indonesia sebelumnya kita masih pakai seran biasa atau yang disebut carbon steel seran tapi di lima tahun terakhir lima tahun atau sepuluh tahun terakhir bahwa spesifikasi dari Kementerian PUPR itu sudah mensyaratkan galvanis jadi tidak boleh karbon steel lagi ini contoh penampang kalau kita cutting jadi ada HDPE luarnya kemudian selan dan diisi oleh wax ada pun strength filler material itu sesuai FIB itu mengizinkan untuk grease wax atau soft resin sementara di barang spesifikasi sendiri itu menggunakan Fisconorus Fisconorus ini adalah sejenis grease material yang umum dipakai tapi teknologi Fisconorus ini sudah 10 tahun di cable stay ini 10 tahun terakhir sudah tidak dipakai lagi jadi pabrikan cable stay sekarang ini sudah menggunakan namanya sistem wax dimana pada proyek balang kita menggunakan wax dengan nama not rebus VS inject sebagai strain filler sebagai pengisi dari celah-celah dari strain tersebut not rebus ini kelebihannya dibanding Fisconorus yang mempunyai titik leleh yang lebih tinggi kalau Fisconorus selain titik lelehnya rendah tentu mudah terbakar karena nanti materialnya di-release kalau ini semacam wax berikut adalah testing strain yang disaratkan sesuai FIP maupun dari proyek balang itu sendiri jadi kita wajib contohnya ada tensile element test disini kalau kita lihat bahwa setiap 20 ton kita wajib mengakai satu kali test untuk patik 2 tes setiap 100 ton kemudian deflektive tensile tes itu kita wajib satu tes untuk setiap 100 ton dan ini harus dilakukan di pabrik biasanya pabrik atau laboratorium yang bekerja dengan pabrik harus melakukan tes-tes ini dan dokumen ini harus disubmit ke owner atau pemberi kerja dalam hal ini kementerian PUPR bahwa kabel yang disuplai ke proyek tersebut setelah pas dari tes-tes ini dan ini untuk PE diatur pula seperti ada 3 tes untuk 10 ton kemudian friction resistance seatingnya ada 3 tes setiap 100 ton begitu pula untuk HDP stay pipe nah ini di dokumen proyek balang itu sudah tertera dengan cukup jelas jadi supplier atau vendor kabel stay harus melakukan tes ini untuk approval dari material jadi selain full scale test tadi sun QC test ini wajib dilakukan oke berikut adalah baji yang dipakai karena sun ini ada galvanis dia mempunyai maka baji yang dipakai juga khusus yang harus bisa menggigit dari galvanis strength nah ini tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa ulir-ulir di baji ini sangat kecil sekali dan ini betul-betul tidak boleh ada masuk air ke daerah baji ini dan baji ini pun sudah dites harus tahan terhadap fatigue untuk baji kabel C biasanya kita menggunakan 3 part baji mungkin kalau rekan-rekan lihat ada juga yang 2 part baji tapi untuk jenis baji yang paling bagus adalah tipe 3 artinya gaya akan lebih seragam untuk mengunci seran tersebut dan terhindar dari slip kita coba pengenalan terhadap material-material kabel C yang pertama guide part ini adalah yang ditanam di deck maupun ini yang ditanam di deck kemudian kita ada kalau di bawah itu ada 3 komponen utama guide pipe kemudian exit pipe kemudian anti-pandalism pipe ini exit pipe itu untuk meng-adjust jika sudut sudut dari kabel dengan guide pipe yang sudah fix ditanam di deck ada perubahan sudut ini masih bisa di-adjust melalui exit pipe ini kalau anti-pandalism pipe ini umumnya tingginya 3 meteran untuk menghindari vandalisme berikut ADPE yang dikirim ke proyek itu masih tertutup untuk menghindari apa namanya kerusakan pada saat instalasi ini contoh HDPE yang dipakai sesuai FIB atau PTI maupun di dokumen barang bahwa kita HDPE pipe yang terluar itu mengandung memakai istilah helical pattern helical pattern ini berguna untuk windbreaker atau untuk pemecah angin maupun untuk air agar air bisa turun atau bisa jatuh dan warna pun diatur di FIB atau PTI dia harus UV memenuhi UV resistant test dimana dalam pengujian tersebut dilakukan 15.000 jam weather test yang artinya ekivalen dengan 30 tahun dari UV resistant di balang sendiri diambil warnanya hijau hijau biasanya proyek menghindari proyek Cable C menghindari warna merah kenapa karena warna merah ternyata itu lebih mudah pudar dari dibandingkan warna-warna yang lain ini beberapa persiapan dari sistem Cable C pertama persiapan guide pump kemudian ini kita welding dari pipe HDPE karena HDPE yang dikirim ke proyek itu panjangnya sekitar 11,8 meter jadi perlu dilakukan penyambungan di lapangan di mana penyambungan tersebut ada SOP SOP tertentu untuk menjamin bahwa sambungan tersebut kuat bahkan lebih kuat dari pipa itu sendiri dan ini contoh coil slant yang sudah dipasang di uncoil di alatnya dan ini sistem uncoil ada pun untuk equipment sendiri pemasangan kabel C ini memang cukup banyak equipment tapi beberapa equipment utama untuk pemasangan kabel yang kita butuhkan pertama semacam pulley kemudian temporary pump ada juga yang namanya content jack tadi untuk stressing dimana seperti disyaratkan bahwa seran harus seragam gaya-gayanya bahkan di FIB atau PTI itu diatur tidak boleh perbedaannya 2% atau 2,5% maksudnya 2,5% perbedaannya nah ini dalam stressing itu kita menggunakan namanya control unit dan satu lagi adalah working jack jadi control unit inilah yang akan mengatur gaya-gaya seragam di angkur tersebut nanti lebih detail dari pekerjaan stressing bisa saya jelaskan nah ini equipment yang kita pasang di daerah pailant jadi kabel tersebut kita tarik dari bawah dengan menggunakan wire pushing cooling machine jadi ini sislan bisa ditarik ulur dengan menggunakan alat tersebut yang dikontrol atau dioperasikan oleh hydraulic pump berikut simple installation atau pemasangan contoh ilustrasi yang simple untuk pemasangan kabel dimana pipe yang sudah kita sambung-sambungkan sesuai panjang kebutuhan panjang masing-masing kabel itu kita pasang lifting crane untuk kabel pertama itu kita akan angkat dengan menggunakan tower crane dan sudah diisi dengan seran satu buah seran untuk supaya menegangkan hdpe yang sudah di install tersebut berikut bagaimana untuk install seran-seran berikutnya yaitu dengan menggunakan yang namanya cover dan bullet bullet ini semacam device tertentu untuk menarik si seran dari bawah sampai ke pylon kalau lihat dari fotonya seperti ini jadi serannya pun di cover itu tidak seran keseluruhan tapi hanya center wirenya jadi satu wire yang di cover untuk ditarik ini berikut adalah bagaimana mekanisme dari bullet tersebut yang bisa di lock di unlock dan di dalamnya adalah cover seran dimana cover seran ini adalah hanya wire cover wire inilah yang ditarik cover wire inilah yang ditarik oleh Wins untuk setiap pemasangan satu per satu pemasangan seran nah ini contoh bagaimana seran tersebut di cutting yang hanya tinggal satu wirenya saja yang di tengah sehingga dipasang cover untuk ditarik dan ini contoh bagaimana mengupas HDPE mengupas HDPE ini juga ada trik tersendiri karena kita mengupas HDPE tidak boleh sampai merusak galvanis atau sun yang di dalamnya nah ini contoh pemotongan seran berikut berikut adalah contoh pekerjaan stressing untuk cable stick dimana kita menggunakan dua jack seperti yang tadi sampaikan bahwa pertama ada control unit kemudian ada walking jack jadi walking jack ini akan otomatis berhenti jika pressurnya sama dengan control unit demikian seterusnya jadi ini adalah otomatis jadi operator tidak perlu memberhentikan kapan harus berhenti stressing tersebut ini secara mekanisme atau secara mekanik dimana pressur di control unit sama dengan di walking jack pump tersebut akan berhenti ini contoh bagaimana stressing record kita buat per detail termasuk apa namanya kebutuhan perencanaan seperti apa actual di lapangannya seperti apa dan ini harus memenuhi persyaratan sesuai FIB atau PTI sekitar minus 7% enggak enggak ada jadi ini kita akan mengikuti sesuai aturan perencanaan nah ini ada trik sendiri juga untuk pemasangan slum itu biasanya kita mulai dari yang paling atas dari paling atas sampai ke paling bawah dan tidak boleh tertukar guna memudahkan nanti waktu replacement kabel jadi kalau 58 di atas harus 58 juga di bawah jadi nanti waktu kita mengganti atau memonitor kabel tersebut jadi mudah dan biasanya setelah dilakukan stressing kita akan melakukan lift off record after stressing jadi kita pengen menguji seolah lengkap stressing tersebut kita cek apakah gaya-gaya itu seragam atau deviasnya cukup besar biasanya disaratkan kalau dia kalau lift off test ini kalau cukup 3 seran kalau perbedaannya 15 bar tapi kalau lebih bisa dilakukan sampai 5 seran untuk lift off ini untuk mengetes apakah angkur ini gaya-gaya cukup seragam atau tidak nah setelah setelah pemasangan semua seran cable itu dilakukan finishing cable baik yang di sisi pylon maupun di sisi deck ini contoh gambar bagaimana finishing di sisi pylon jadi setelah stressing kita cutting cable serannya dan kita melakukan penonjuk baji jadi baji itu dihalus kita jamin betul-betul terkunci dan gaya yang diberikan cukup besar sekitar 15 ton untuk satu baji agar dijamin baji tersebut tidak lepas di kemudian hari kemudian setelah baji terpasang dengan baik kita melakukan injection grease untuk masing-masing ke dalam baji tersebut agar menghindari dari corrosive baik terhadap air maupun udara kemudian kita pasang cap dan di install dengan di inject dengan grease di cap tersebut ini pekerjaan finishing di angkur yang harus menjamin bahwa angkur tersebut harus water tightness tidak boleh ada kebocoran ini contoh bagaimana finishing di daerah deck di daerah deck cukup rumit dibanding dengan daerah pilot karena di sini kita ada internal damper kemudian juga kita harus pasang anti pandalism pipe ini pemasangan internal damper kemudian kita juga mengejas exit pipenya ini contoh di bawah deck finishing di bawah deck kita harus mengunci tadi post-waging yaitu baji-baji tadi kita tonjok lagi sekitar 15 ton per baji setelah diakin bahwa baji-baji tersebut terkunci kita akan menggunakan injeksi menggunakan gel untuk menjamin proteksi terhadap karat khusus di daerah deck atau di live anchor seran kita potong lebih panjang kalau di pylon kita cukup 7 cm kalau di sini rata-rata sekitar kebutuhannya sekitar 50 sampai 1 meter sekitar 1 meter tujuan dari ini dipanjangkan adalah jika suatu kemudian hari kita akan mengganti seran kita masih bisa kita masih bisa melakukannya dengan monojek yang simple seperti ini baru setelah tersebut baru kita install cap dan di injection risk protrusion dari kabel ini pun kita proteksi dengan HDPE lagi supaya tidak terjadi karat yang berikutnya akan saya coba apa namanya akan saya coba bedah untuk desain dan operasional undersung from traveler karena pekerjaan kabel C ini sangat sangat apa namanya sangat saling bersinergi dengan traveler kalau pekerjaan traveler ini lama pekerjaan kabel C juga akan lama makanya di balang ini kebetulan kami dipercaya untuk pemasangan kabel C sekaligus juga untuk desain dan mengoperasikan traveler dan pre-sizing tendon dan construction engineering sehingga jika ada terjadi masalah di lapangan itu mudah diselesaikan berikut ada beberapa banyak ada umumnya ada dua traveler yang dipakai di pekerjaan kabel C yang di atas adalah overhang traveler dimana traveler itu posisinya di atas deck dan yang kedua ada undersung traveler dimana traveler di bawah deck ada plus minus penggunaan masing-masing traveler ini contohnya kalau overhang traveler biasanya kita segmennya enggak bisa panjang-panjang mungkin sekitar 5 meter kalau 9 meter bisa tapi equipmentnya menjadi lebih besar dan lebih rumit dan overhang traveler ini juga pekerjaan kabel C menjadi lebih komplek di atas deck karena alat di atas bayangkan nanti memasang besi memasang pipa di sela-sela antara traveler tersebut nah dengan menggunakan undersung traveler relatif pekerjaan di deck itu clear atau bersih lebih nyaman kerjanya dan di samping itu home traveler yang undersung ini itu bebannya juga bisa lebih kecil karena menggunakan temporary atau menggunakan kabel C yang ada untuk alat bantu pada saat konstruksi ini adalah tadi ada sempat dijelaskan oleh Pak Dono bahwa berat segmen yang akan dicor itu waktu desain itu kita hitung hampir 450 ton ini sekitar 450 ton dan traveler yang kita desain untuk balang itu beratnya adalah sekitar 240 ton dimana yang terbesar adalah mindsteel komponen nanti saya coba jelaskan mana yang mindsteel mana yang kombo dan komponen-komponen utama tersebut nah ini adalah contoh form traveler ini yang disebut mindgilder ini adalah satellite satellite beam satellite beam ini karena setiap kabel sih mempunyai setiap kabel mempunyai sudut yang berbeda-beda dan ini harus didesain dengan menggunakan satellite beam tersebut kenapa andresan traveler ini bisa lebih ringan dibanding traveler umumnya karena selama pekerjaan kabel kita selama pekerjaan konstruksi deck kita menggunakan kabel existing kabel untuk menahan traveler maupun pada saat nanti lebih detailnya bisa dilihat di staging pelaksanaan konstruksi nah ini ada ini tampak samping dari travel ini menu alat utamanya ada launching hanger yang digunakan pada saat launching kemudian ada juga apa namanya yang kita lihat di sini casting hanger ya casting hanger kita gunakan pada saat cor di mana cantilever pada saat ngecor di daerah segmen berikutnya itu dipikul oleh casting hanger ini ini terikat oleh pitibar yang distressing untuk menghindari terjadinya defleksi tersebut selama pengecolan kita menggunakan kabel sementara kabel existing tapi yang dipakai sementara yang dikaitkan ke travel di mana nanti setelah mengecor akan di kembalikan ke posisi permanennya ini kita lihat bahwa bagaimana formbook tersebut bekerja pada saat pada saat launching pada saat launching inner formbook ini akan turun tetapi pada saat pengecolan dia inner formbook ini akan naik pada elevasi yang telah ditentukan mekanisme ini semua menggunakan hidrolik jadi pada saat dia setelah ngecol untuk launching ini akan terbuka kemudian formbook ini akan turun baru bisa dilakukan launching dengan launching hanger tersebut tentu operasional alat yang jayan ini 240 ton ini cukup cukup rumit dan butuh kehati-hatian terutama safety itu sangat penting sekali dan Alhamdulillah di balang ini kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini tanpa ada kecelakaan yang berarti nah ini berikut adalah staging analysis dari Traffler secara garis besar disini Traffler dirilis untuk kemudian launching kemudian dilakukan first racing jadi menggunakan kabel di depannya untuk menahan sementara baru dilakukan pengecoran setelah pengecoran selesai baru dilakukan staging tahap kedua dengan men-transfer tersebut berikut adalah contoh bagaimana pekerjaan instalasi Traffler ternyata instalasi Traffler di pekerjaan Cable ini cukup rumit dan cukup memakan waktu pengalaman di Balang untuk satu pil pemasangan Traffler dari pabrik dalam bentuk keretelan kita assembling sampai terpasang itu dan siap cor kurang di 40 hari atau 2 bulan untuk 2 pil ini terdiri dari ratusan part yang harus di assembling satu per satu dan harus teliti nah ini sudah untuk ereksinya untuk sementara kita menggunakan additional lifting clip dimana bracket ini kita gunakan untuk pemasangan yang pertama yang berikut adalah part-part yang di ereksion dengan menggunakan crane dari ponton ini contoh antusang Traffler ini pada saat launching nah ini ini adalah pada saat setting formwork untuk launching ini ada install guide path kemudian ini first tracing oleh yang di daerah Traffler kemudian baru dipasang di bar salah semua tadi ada pertanyaan bahwa survei survei dilakukan mengikuti tahapan-tahapan pekerjaan seperti setting form Traffler launching kemudian concreting pada saat tracing 1 dan tracing 2 itu semua dimonitor dengan baik nah ini adalah pekerjaan post-tension tracing post-tension di day kemudian dilakukan load transfer nah ini baru dilakukan second stage tracing ke arah cable C-nya nah biasanya untuk first tracing itu untuk kebutuhan beban Traffler dan ngecor itu kurang lebih hanya ditarik sekitar 10% tapi dengan adanya pengecoran dia akan otomatis gaya cable tersebut akan naik bisa sampai 30% atau 38% dan second stage tracing akan dilakukan untuk mencapai gaya yang diinginkan yaitu pada saat load bekerja tidak boleh melebih 45% biasanya kita tarik sampai 38% atau 40% dari UTS ini gambaran bagaimana pada saat launching position formwork bawah turun pada saat completing formwork ini akan naik ini kurang lebih gambaran di dalam di bawah deck jembatan dimana posisi Traffler ini contoh launching hanger oke lanjut nah ini pekerjaan closure saya rasa pekerjaan closure sudah dijelaskan lebih detail oleh Pak Dono dimana kita mengerjakan side closure dulu kemudian baru main closure ini contoh side closure yang dijelaskan Pak Dono bahwa ini dikerjakan dengan manual karena ada counter weight nah ini pekerjaan closure itu sendiri ini sekitar di balang main closure ini sekitar 6 meter main closure ini tentu tidak boleh lebih panjang daripada segmen yang tadi 9 meter kalau lebih kecil lebih baik tapi kendalanya bahwa kita tidak bisa bekerja dengan luasa makanya biasanya sekitar 3 sampai 6 meter ini setelah pekerjaan selesai semua dilakukan lowering untuk lowering bisa langsung dilakukan lowering atau juga clever bisa dimundurkan dulu ke daerah yang aman untuk dilakukan lowering nah ini contoh lowering dengan sistem heavy lifting dia diturunkan bayangkan kita menurunkan 240 ton ini ini bisa diturunkan langsung ke large ke ponton nah ini dari data yang ada bahwa cycle time di pulau balang ini untuk pemasangan satu tendon cable itu cyclenya itu per segmen itu sekitar 12 hari dimana ini untuk normal segmen artinya depan dan belakang ada mind span dan side span pada kondisi dimana hanya mind span side spannya sudah terhubung karena ada axle repair kita butuh sekitar 8-9 hari oke untuk post tension ini di pulau balang ada yang tadi dijelaskan oleh Pak Separtono bahwa ada yang namanya looping tendon di pilot ini punya ada trickster sendiri untuk memasang ini agar waktu nusuk seran itu bisa dengan smooth bisa dengan baik bisa seperti ini karena pada saat pengecoran seran di pulau balang ini tidak bisa dipasang akan mengganggu jump formnya Pak Dono jadi seran dipasang setelah concreting nah untuk looping tendon seperti ini itu wajib kita daerah looping ini menggunakan steel steel pipe yang dibanding agar proses penusukan seran tidak nyangkut yang kedua adalah longitudinal tendon longitudinal tendon ini kita menggunakan sistem coupler dimana setiap 9 meter ada coupler tapi hanya 50% jadi contohnya misalnya satu segmen kebutuhannya 20 tendon maka 10 tendon yang di coupler 10 tendon yang dilanjut ke segmen berikutnya untuk menghindari lemah-kelemahan struktur di daerah sambungan ini jadi tidak hanya 50% saja yang ada coupler selain itu prostention yang ketiga yang dipasang di proyek balang ini adalah transversal tendon jadi ada tiga tipe yang di looping tendon di pylon kemudian longitudinal deck itu yang dipasang coupler dan ini transversal tendon karena balang ini mempunyai lebar jembatan yang 23 meter jadi tidak mungkin dengan RC biasa akan menyebabkan dimensi struktur menjadi besar ini harus di install dengan perkuatan post-tensioning tendon oke saya lanjut yang terakhir dari seksi saya adalah construction engineering seperti yang dijelaskan Pak Dono construction engineering ini semacam manual booknya untuk di lapangan jadi sebelum kita melaksanakan pekerjaan kita akan hitung atau kan kita akan kerjakan bagaimana step-step pekerjaan konstruksi jembatan tersebut jadi kenapa construction engineering ini kita butuhkan pertama adalah untuk mengecek apakah original design itu constructability apakah bisa dikerjakan di lapangan termasuk staging stress analysisnya mungkin di waktu perencanaan yang menghitung staging itu hanya 5 step misalnya tapi di pelaksanaan kita lebih detail lagi bisa menghitung sampai lebih dari 10 step artah bahkan 13-15 step pekerjaan nah permanent biasanya permanent design juga belum mempertimbangkan construction stage variation atau beban-beban tambahan atau metode-metode sesuai kondisi di lapangan nah dengan construction engineering ini kita betul-betul menghitung reel yang ada di lapangan selain itu tentunya construction engineering ini untuk yang paling penting adalah sebagai control chamber di Pulau Balang ini kita menggunakan RM Bridge dari Bensley untuk construction engineering sekaligus sebagai pembanding juga yang telah dihitung oleh perencana bagaimana perbedaan atau deviasinya jika menggunakan software yang lain dan Alhamdulillah dari perencana maupun dengan kita dengan construction engineering apa namanya perhitungan strukturnya tidak terlalu jauh berbeda hanya staging-staging yang belum dipertimbangkan perencana di lebih detail jadi apa yang dilakukan oleh construction engineering construction engineering akan melakukan 3D modeling lagi seperti tadi yang perencana tapi lebih detail lagi tahap-tahapannya kemudian construction stage stress check jadi setiap staging konstruksi bagaimana perubahan traveler maju kemudian install cable satu kemudian ngecor dan sebagainya kita semua cek nanti akan kita lihat bagaimana staging untuk satu cycle itu kita cek bisa sampai 13 checkpoint kemudian kita juga akan mengecek input loading terhadap prevention factor juga mungkin di lapangan ada juga penambahan penambahan beban mungkin waktu perencana compressor direncanakan beratnya 200 ton tapi kenyataan di lapangan 240 ton nah ini harus dihitung ulang sesuai kondisi aktual atau di deck ditaruh misalnya ada ada crane atau misalnya ada coil coil seran yang satunya sekitar 3 ton dan ini akan dihitung di construction engineering beban-beban tambahan tersebut nah yang paling penting adalah tentunya chamber calculation bisa dilihat di balan bahwa chamber calculation-nya itu cukup bagus dibandingkan dengan actual-nya di samping itu di construction engineering sendiri kita mengoptimalisasi lagi berapa gaya kabel walaupun kita sudah ada guidance-nya dari perencana nah kita dengan construction engineering ini kita akan dengan perubahan perubahan konstruksi di lapangan kita akan optimalisasi lagi termasuk berapa stressing yang harus dikerjakan tentu semua pekerjaan construction engineering ini itu terikat dengan perencana dan dibutuhkan sinergi yang baik dengan perencana jadi apapun perubahan yang dilakukan di construction engineering ini itu akan selalu dikonsultasikan dengan perencana apakah asumsi-asumsi yang dipakai itu sama dan apakah yang dilakukan di construction engineering engineering ini diizinkan oleh perencana jadi memang tadi keberhasilan dari proyek Balang Cable Stay ini kenapa bisa tepat waktu dengan hasil yang baik yaitu sinergi antara tim ISO yang baik dengan tim perencana kemudian dari tim kita Cable Stay dan tentunya dari pihak dari onernya kementerian PUPR yang menjembatani kita semua untuk bisa lebih cepat dan bisa lebih baik ini adalah contoh engineering output dari construction engineering jadi ada buku kita akan membuat report dan ini bisa berubah jika di lapangan ada perubahan konstruksi jadi setiap ada perubahan konstruksi itu harus dihitung ulang ini ada beberapa contoh output dari engineering dimana disini ada chamber kemudian ada setiap staging contohnya release kemudian slicing kemudian perhitungan clip sync case dan sebagainya nah ini cukup detail dan inilah yang jadi guidance untuk kita bekerjaan di lapangan demikian yang saya dapat sampaikan semoga bermanfaat terima kasih saya kembalikan ke Pak Dajat sebagai moderator Pak silah baik terima kasih rumit banget ya nggak pernah kita bayangkan waktu kita masuk ke kampus bawa ketemu barang kayak begini ya Pak betul Pak saya prestres nggak ngerti dulu waktu kuliah Pak nggak ini saya ingin lagi menggarisbawahi perbedaan antara apa yang kita pelajari di kampus dan apa yang kita butuhkan di lapangan nah itu yang sampai sekarang orang masih belum percaya banyak yang belum percaya bahwa itu beda gitu loh itu beda banget kalau nggak ada ini kita nggak bisa berdiri semuanya itu itu yang ingin saya jadi saya terima kasih sekali ini informasi-informasi yang diberikan itu Pak oke tanya-jawab silahkan ini kita lihat siapa yang punya pertanyaan Pak Anin lagi berapa persen biaya pekerjaan pre-stress trend terhadap total biaya jembatan Pak mau buka kartu atau mau sembunyi-sembunyi mau gimana Pak Donald tahu Pak kan biaya proyeknya sekitar 1,4 triliun jadi mungkin kalau secara umum pengalaman saya untuk pekerjaan post-tension sendiri sekitar 5% tapi kalau 20% bisa sampai 20% atau 20% kurang lebih Pak pekerjaan cable stay itu Pak 20% dari total ya kurang lebih sekitar segitu Pak itu untuk pekerjaan cable stay kemudian construction engineering-nya seperti yang tadi kita sampaikan kira-kira kurang lebih mau makan seperti itu Pak jadi memang 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 the more you get the more you get gitu ya jadi kalau kompleksi jembatan biasa biasanya slicing itu pekerjaan post-tension mungkin sekitar 5-10% tapi untuk cable stay memang kompleksnya dan memang jadi lebih tinggi Pak barangkali ini akan menarik minatnya Pak Anin untuk ikut belajar siap sampai berapa tahun ketahanan HDPE Pak oke sebetulnya Pak HDPE sendiri memang itu didesain ya Pak ya sesuai umur jembatan Pak biasanya kalau standarnya peraturan kurang lebih 50 tahun jembatan kita 75 Pak 50 tahun tapi untuk jembatan cable stay rasanya desain desain atau pabrikan itu mensyaratkan bisa sampai 100 tahun lebih Pak ya kalau Indonesia SNI Pak SNI jembatan itu 75 Pak 75 ya Pak minimum itu jadi kalau lebih boleh tapi itu minimum 75 Pak ya kalau pabrikan kita biasanya sampai 100 tahunan Pak untuk HDPE selama itu beban normal tidak terjadi seperti di Hongkong ada badai dan sebagainya itu menyebabkan HDPE bisa lepas atau track ini pertanyaan dari Pak Edi Jayanto untuk proses perawatan berkala apa sudah dibuatkan SOP dan akses khusus dalam perawatan karena di jembatan Suramadu agak sulit dalam trak-tarik apakah ada persyaratan khusus maksudnya agak sulit perak-tarik yang baik untuk jembatan cable stay umumnya yang pabrikan atau yang standar internasional seperti kita sudah siapkan untuk bagaimana perawatan manual booknya ada seperti kita beli motor atau beli mobil ada manual booknya Pak oke jadi istilahnya tinggal diikuti dan pada waktu melakukan perawatan apakah harus dilakukan oleh tim khusus atau bisa oleh engineer biasa ada tim khusus memang Pak yang mengerti misalnya apakah bagaimana mengecek korosi kemudian bagaimana bisa dibutuhkan mengecek apakah gaya cable sudah melemah atau bagaimana atau cek defeksi oke kemudian dari Pak Erwin Lim untuk Pak Yunaldi bagaimana persyaratan low relaxation khusus untuk strand pada stay cable ini mengingat kondisinya yang selalu dalam tarik apakah ada persyaratan khusus persyaratan khusus tidak ada sama dengan post-tension biasa kita menggunakan low relaxation cuman di cable stay ini memang dikunci bahwa gaya selama light load itu jangan lebih dari 45% mungkin karena kondisi faktik tadi cable stay ini bergerak beda dengan post-tension biasa kita masih diizinkan sampai 80% ya Pak Derajat ya ini memang minimal gerakannya getaran-getaran selalu ada jadi akan menimbulkan masalah fatigue memang tapi akibat itu memang selama stressnya masih di bawah dan targetnya itu biasanya pasti kalau mau offhand aja tanpa melihat produk apapun pasti di bawah 50% jadi kita kita harus bisa mengerti hal-hal tidak lain karena itu karakter dari material jadi kita tahu izin kira-kira sekitar 60% jadi 50% batas jangan lebih logik dari mekanik dari ternyata masih diikuti ya oke bagus oke masih ada waktu lagi sebentar ini siapa siapa Pak Erwin Romal untuk pengecekan degradasi dan kerusakan yang mungkin terjadi pada stay cable saat operasional jembatan dan bagaimana maintenance-nya operasional jembatan maksudnya waktu dipakai tercuali ada malapetaka itu rasanya tidak terjadi ya Pak ya silahkan Pak ya untuk apa namanya untuk kerusakan atau degradasi Pak itu ada lubang sendiri Pak kita bisa masukin endoscop kamera kecil Pak bisa mengecek apalagi nanti di balang ini sendiri kita akan ada rencana dari Kementerian PUPR untuk memasang monitoring sistem Pak dengan SHMS tersebut itu menjadi lebih mudah untuk memonitor jembatan tersebut Pak oke oke sebentar saya cari lagi ini kok susah banget sebentar Pak ini saya ini kok nggak tunggu oke sebentar dari oh ada pertanyaan umum dari Pak Haryanto ini apakah kabel prestres saat ini sudah bisa atau tersedia produksi dalam negeri kayaknya belum ya Pak jadi yang ada di dalam negeri baru kabel prestres biasa Pak yang tadi karbon Pak jadi sebetulnya mungkin bukannya tidak bisa Pak tapi ekonomi skillnya Pak masih terlalu kecil di Indonesia Pak nah seperti yang balang ini kita kita beli dari Austria Pak dimana Austria tersebut memang mensuplai hampir ke seluruh dunia Pak Pak untuk kabel stay i see i see jadi ekonomi skillnya saja Pak bukan gara-gara teknologinya oke ada pertanyaan dari Pak Pak Panca ini Pak Panca harusnya ke Pak Dono ini sebetulnya izin bertanya bagaimana geometrik aktual pada dek terhadap rencana apakah ada deviasi dan bagaimana terhadap final tuning kabel terhadap geometrik dek rencana baik Pak itu deviasi di Pulau Balang Pak sangat kecil sekali Pak terima kasih Pak Dono juga support ini kita hanya 48mm saja Pak untuk hanya 48mm ya wow hanya 48mm Pak artinya perbedaan deviasi cuma di Mas Heti jadi sangat bagus sekali di Pulau Balang ini betul-betul bagus sekali bagus sekali Pak dan di akhir Pak begitu kita lakukan deco Pak begitu kita cek semua tidak diperlukan final tuning Pak semua gaya masih di bawah 45% Pak bagus 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 banget Pak jadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya semuanya oke bagus sekali Pak kita cukup puas di Pulau Balang ini hasilnya baik nanti mungkin di Pak Budi juga Pak bisa menjelaskan bagaimana proses jembatan tersebut ribon lagi Pak kembali awal Pak artinya dia betul-betul sesuai rencana Pak ya betul oke ini dari Pak Andika Mulros apakah menggunakan material khusus untuk mensubstitusi material semen karena rata-rata pekerjaan kemungkinan adalah mas kankrit dan bagaimana perinjilannya untuk pendatangan dan penggunaannya Pak Dono Pak Dono ini Pak Dono help help Pak Dono masih ada Pak Dono wah Pak Dono nya sudah 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 off sebetulnya saya tadi juga ada yang lupa nanya pada Pak Dono itu mengenai kankrit mixnya itu betulnya itu apakah di design untuk durable atau tidak harusnya harusnya iya ada itu Pak Pak Dono nya ada Pak Dono Pak Dono bisa ikut on sebentar Pak ya Pak maaf Pak tadi ada kerjaan sebentar ditinggal kalau mau ngomong silahkan ini ada pertanyaan Pak apakah menggunakan material khusus untuk mensubstitusi material semen karena rata-rata pekerjaan kemungkinan adalah mas kankrit dan bagaimana perizinannya untuk mendatangan dan penggunaannya iya Pak memang ada substitusinya VLS Pak itu kita menggunakan jadi campurannya kita menggunakan campuran itu VLS untuk apa aturannya itu kan ada di Permen KLH nomor 18 Pak ya nanti bisa dibaca di situ Pak itu sesuai yang ada di Permen KLH nomor 18 Pak jadi barangkali kalau boleh saya apa ya agak detailkan pertanyaannya menstitusi sebagian material sebagian ya Pak jadi apa kami menggunakan semen tidak lebih dari 310 kilo Pak untuk di Pulau Balang nah sisanya untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan itu menggunakan LS tapi ada silikavium enggak Pak enggak juga silikaviumnya kita tidak pakai Pak enggak pakai seluruhnya Flyax Flyax ini dari mana Pak dari Python Pak dari Python diproses dulu atau langsung itu langsung Pak waduh kok bagus banget ya itu hasil tasnya bisa di anu biasanya kalau langsung dari dari apa dari dari sana itu agak agak agar rasinya enggak begitu bagus ya tapi ini rupanya sudah bagus ya Pak ya apa selama mungkin ada tiga tahun empat tahun Pak ya kita menggunakan itu hasilnya juga apa dari mutu itu memenuhi dan cukup bagus untuk awal-awal beton mutu tinggi di awalnya itu juga cukup bagus juga Pak tapi memang pemakaian air kami sangat kecil Pak yang untuk satu kibik beton itu air tidak lebih dari 150 liter oke pertanyaan pertanyaan tambahan Pak mix yang dihasilkan itu durable enggak Pak di tes durabilitas kemarin kami kemarin kami sudah melakukan uji buat permeabilitas Pak ya itu hasilnya cukup bagus Pak karena diperseratkan penetrasinya itu itu sepertiga dari yang diharapkan saya kemarin hasilnya agak lupa tapi nanti bisa kita share Pak tapi itu kan berarti karena permintaan KKJTC kemarin ya Pak ya ya Pak itu kita tes barangkali nanti perlu diingatkan itu juga untuk Bapak kalau itu dari awal harus disiapkan Pak ya tapi ada catatan juga Pak semestinya di spesifikasi dari awal juga disiapkan Pak ya itu maksud saya maksud saya itu karena kan memang secara spesifikasi kita hanya perlu mengajuk ada uji tekan saja Pak ya itu memang kelemahan kita ya masyarakat konstruksi Indonesia itu kalau beton itu cuma ingetnya cuma kuat tekannya doang sebenarnya sebetulnya lebih penting kalau untuk apalagi untuk struktur kayak begini durabilitinya karena kalau begitu durable kekuatannya pasti masuk biasanya kondisinya seperti itu ya oke sekarang waktunya sudah saatnya untuk Pak Budi jadi terima kasih kita ganti ganti supir ganti ganti penyiar ini Pak Donald terima kasih sudah ikut nyambung lagi ya baik Pak Budi minta aja saya screen Pak oke Pak Andreas mungkin izin belum Pak belum sudah waktunya soalnya Pak Andreas iya Pak silakan Pak sudah dibuka oke Pak Budi sudah masuk